Hai video welcome to my guys di video kali ini saya akan main Minecraft lagi teman dan saya akan membagikan video yang kalian tunggu-tunggu yaitu toolbox coy ya ini adalah toolbox yang udah support versi Minecraft 1.20.1 atau 1.21 ya teman Oke nah ini aku udah masuk ke dalam wordnya teman ini udah ada minimapnya dan juga udah ada toolsnya dan disini aku memakai toolbox yang bernama liquidbounce coy nah ini kita bisa ke word ke X-ray nah disini juga udah unlock ya teman unlocknya itu juga unlimited bagi kalian yang nggak tahu cara unlocknya mungkin bakal aku beritahu tutorialnya coy Oke teman jadi cara ngeaktifin fitur dari unlocknya itu dari sini ya teman jadi dari awal dulu nah ini kan masih ada gambar gemboknya ya Nah itu kalian ke order dulu lalu kalian klik unlock atau enggak semuanya deh kalian aktifin semua ya teman nah lalu ke word ini nanti bakalan kebuka sendiri ini coy kita tunggu aja ya Nah ini udah di sini Oh masih kurang satu ya teman yaitu relock coy nah jika sudah relock kayak gini itu pasti bakalan bisa teman kita bakalan buka waktu udah Minecraft gini Nah kita ke word others unlock kita cek nah itu udah bisa coy mantep banget ya teman-teman ini udah bisa semua unlocknya dari X-ray Bridge Builder lalu di combat juga ada kill aura itu udah bisa semua coba coy lalu ini kita aktifin kalau udah ke-unlock gini tuh nggak bisa di-lock lagi teman-teman jadi ya fiturnya gitu ya cara aktifin ya oke nah disini kita bakalan menguji coba bagaimana toolbox ini bisa bekerja coy disini kita bisa saja dengan ini coy play Nah kita bisa terbang dengan mode survival coy waduh kayak mode hantu gitu aja ya teman-teman Nah disini kita bisa keliling dan ngelag ngelag HP ku udah kentang jauh main Minecraft kayak gini aduh kasian banget ya nah flying itu warganon jadi untuk survival kayak gini tapi untuk server saya enggak tahu coy mungkin jangan cobalah ya kalau server temen sih itu mungkin nggak apa-apa tapi kalau yang kayak hypixel hypixel nggak ada CDPE apa ya ya server multiplayer yang rame gitu jangan mending nah oke disini aku bakalan review cepet aja mungkin dari render lalu apalagi ya combat gitu ya teman-teman yang sering dipakailah mungkin di X-ray dulu ini nah disini kita bisa memilih blocks apa aja yang bakalan kita ambil di bawah tanah coy nah disini kan yang paling sering tuh diamondnya temen-teman kita bakalan mencoba emerald coy kayak videoku yang kapan ya carinya tuh emerald coy nah disini kita pilih dua ini nah ini X-ray X-ray lagi emerald dan kita cari coy apakah ada di sini emerald dan ternyata kayaknya kita harus ganti aja coi jangan emerald ya ini HP ku nggak kuat nih kalau emerald mungkin diamond aja deh yang lebih muda ya lebih rame gitu nah itu di bawah-bawah ada biru-biru gitu itu artinya ada emerald ya teman-teman kita bakalan gali wait galinya lambat gini CMD nggak bisa oh ya nggak untungnya kita pakai toolbox lagi coy dengan cara apa ya Oke teman kayaknya ini aku harus mode kreatif udah tapi cara kreatifnya gimana ya harus di setting kayaknya nah di setting devil game-nya ini harus kita ganti kreatif coy karena survival susah mecahinya ya seharusnya aku pakai pickaxe yang ngecit itu tapi karena kelamaan dan HP ku bakal nge-lag jadi jangan coy nah gini aja deh ini kan aku pakai klip mode ya teman-teman klip mode tuh kayak gini nah jadi kita bisa tembus-tembus gitu biasanya buat sini mati gitu coy nah disini bisa kalian lihat ini ada diamond ya teman-teman disini dan kita juga bisa cross-check secara langsung kita bakalan matiin klipnya dan matiin X-ray-nya nah ini X-ray-nya kita matiin juga sebentar kita cek lagi nah di atas itu ada diamond ya teman-teman kita pastiin lagi nah ada diamond oke oke kita matiin X-ray-nya kita bakalan ke atas oh iya aku lupa satu lagi coy disini gelap coy kita cari torch nah kita bakalan ke depan lagi apakah itu bener-bener ada diamond atau itu cuma visual aja ya teman-teman ilusi gitu dan ya ini udah aku hancurin semuanya nih nah ini ternyata bener-bener ada diamond coy waduh jadi kita bisa mendapatkan diamond dengan mudah ya tanpa kita harus gali-gali sana-sini mencari dengan teori-teori itu gak perlu coy jadi kita langsung bisa dapat ya jadi X-ray ini juga worst teman-teman dan kita lanjut ke combat coy oke kita bakalan lanjut ke combat tapi sebelum itu kita bakalan mencari village coy karena kita bakalan menyerang village ya oke koordinat village sudah ditemukan dan kita langsung menuju ke sono coy dan ya kita udah sampai di village-nya mana nih kenapa gak kerender oke udah mulai kerender dan yang lenglek oke on progress waduh wih keren coy spruce gitu eh bukan spruce apa ya acacia ya acacia oke wah sangat disayangkan coy karena village-nya ini yang mati ya teman-teman bisa zombie jadinya ini banyak jaring laba-laba tuh artinya itu coy gak ada villager-nya ya semua jadi zombie Udan nah tuh di depan ada zombie villager oke karena villager-nya gak ada jadi kita bakalan uji coba di villager zombie itu coy dengan cara ini di combat lalu kita aktifin kill aura nah kita bakalan mendekat kesana kita bakalan mengintimidasi yang namanya tuh villager zombie ini coy oke kita bakalan dekatin dan dia bakalan ke hit sendiri kita gak ngapain-ngapain coy jadi ini aura intimidasi yang sangat mengerikan dia melihat kita aja langsung merah-merah gitu coy yang artinya kena damage ya dan ini juga bisa mati ya teman-teman nah itu mati kita dapet exp-nya nih oke mantap oke kita cari korban yang lainnya lagi sih ada babino di depan mana ini coy? kenapa satu aja ya? oh ini ada satu lagi nih oh ini drone nut oke kita balan uji coba di dia juga oke kesini dia langsung meninggal coy langsung kena hit terbakar juga kena sinar matahari ya teman-teman kita uji coba sampai dia mati coy nih dia terpental coy kalau dekatin kita ya sampai mati kita bantu hit kayak gini jadi double attack gitu ya teman-teman dari aura ada dari hit tangan itu juga ada waduh mantep banget coy ini kucing juga waduh jangan bunuh kucing coy kasian kita menjauh dulu oke teman-teman jadi mungkin videonya segini dulu disini aku juga masih pakai skin stiff ya teman-teman karena kalau aku keluar nanti bakal nge-crash coy takutnya jadi ya jika kalian pengen download toolbox ini kalian bisa cek link di deskripsi dan jika kalian pengen lebih simpelnya langsung mendownload subscribe-subscribe kalian bisa cek link di discord coy kalian join aja nah nanti ada adalah di discord jadi jangan lupa di like, share, komen, and subscribe like-like-like sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati